Intro Beginilah Basarnas mengevakuasi jasad Dasmen Jaya 23 tahun seorang nelayan di Selatobaya perairan Polewali Konabeselatan, Minggu sore. Tanggis westeris keluarga pun pecah saat jenazah tiba di rumah duka di Kelabuhan Tampo, Kabupaten Munan. Dasmen hilang setelah perahunya ditabrak kapal tongkang pengakut biji Nikal pada Rabu 7 September 2021 dan ditemukan setelah dicari selama lima hari. Saat kejadian, Dasmen mencari ikan bersama satu tobari yang sempat menyelamatkan diri. Hari kelima, dimana tadi siang kita menerima laporan dari masyarakat bahwa telah ditemukan korban dalam keadaan meninggal dunia sekitar kurang lebih 1 nautical melt sebelah timur laut dari LKK. Selanjutnya, tim resmi sarkendari langsung menuju LKK dan melakukan evakuasi menuju Pelabuhan Tampo dan selanjutnya korban diserahkan ke pihak keluarga. Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian di Selatobiak perairan Polewali, Konawi Selatan dinyatakan selesai dan ditutup. Tim Liputan melaporkan dari Konawi Selatan.